Anda masih bersama saya Fala Puntas di seputar Bandung Ramalan Pemirsa berdasarkan evaluasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Kamis Pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat saat pemilu serentak rabu kemarin naik. Wagup pun meminta Kepala Daerah dan TNI Polri untuk memfokuskan pada pergeseran kotak suara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Usai telekonferensi dengan 27 pemerintah Kabupaten Kota di Jabar Kamis Pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung menyatakan, hasil penyelenggaraan pemilu serentak rabu kemarin mengembirakan. Terjadi kenaikan partisipasi masyarakat di beberapa kabupaten kota, paling kecil 5% dan paling besar 16%. Tingkat partisipasi tertinggi terjadi di kota Cimahi yang mencapai lebih dari 86%, sedangkan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran yang mencapai 16%. Menurut Wagup, hal tersebut menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses demokrasi. Di saat pilek itu rata-rata di angka 70, paling tinggi 70. Sekarang ada yang sampai 86%, makanya yang ada suatu daerah yang 16% peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan laporan dari pemerintah Kabupaten Kota, sempat terjadi permasalahan mati lampu di Kabupaten Pangandaran. Surat suara yang tertukar di beberapa kabupaten kota, salah satunya Cianjur, dan kotak suara DPR RI yang kosong di salah satu TPS di Kabupaten Bekasi. Tapi hal tersebut telah diatasi oleh panitia pemilu di masing-masing kota kabupaten. Untuk saat ini, UU pun meminta agar para kepala daerah dan TNI Polri memfokuskan pada pergeseran kotak suara dan memberikan suasana yang kondusif saat rekapitulasi suara. Tetapi saya menghimbau karena ini proses tahapan belum selesai. Yang pertama saya minta kepada para kepala daerah atau TNI Polri untuk memfokuskan perhatian terhadap pergeseran kotak suara. Saya tidak mau suasana yang sudah seperti ini, ada orang yang ingin menggagalkan ketenangan Jawa Barat sehingga mengganggu di saat pergeseran kotak suara. UU pun berharap seluruh masyarakat Jabar bersatu dan berbaur kembali, apalagi saat ini menjelang bulan suci Ramadan. Budi Hartati, Bandung TV